Pas SMP lulus itu kan saya udah punya penghasilan Pak Sebenernya kan saya bisa mutusin ya Pak ya Saya mau lanjut SMA Atau saya mau kuliah gitu kan Ya cuma mungkin udah kasih kecari duit kali ya Pak Karena saya gak sekolah Saya cuma lulusan SMP Yang saya lakukan adalah saya harus belajar Pak Jadi ilmu-ilmu yang saya pelajarin ada ilmu-ilmu tentang bisnis Tentang pengembangan diri Tentang kehidupan gitu Pak Jadi menurut saya Saya mungkin orang merasa Ketika melihat saya Mungkin lihat ini anak gak beruntung banget ya Dari orang susah segala macem Tapi yang saya suka adalah ketika saya di posisi susah Di posisi gak bisa public speaking, komunikasi Saya jadi belajar Pak Ya jumpa lagi dalam acara podcast saya Helmia Bicara Jadi ini terima kasih Karena subscriber H.Y.B. itu Helmia Bicara sudah 1,97 Jadi sekitar 30 ribu akan mencapai 2 juta Wow Kak, gue bayang ya Kita mencapai 2 juta Mungkin dalam Sebulan, dua bulan ya Dan Tamu saya kali ini sangat istimewa Ini adalah peserta saya Seseorang yang kemarin ikut bisnis strip ke Sun Chen Dan saya bertemu dan saya terpesona dengan karakter dan pencapaian luar biasa Richard Putra sudah hadir Halo Pak Helmi Terima kasih Pak Udah diundang nih Sangat sangat luar biasa Iya kaget banget Pak ya Terus lihat juga studio ya Pak Helmi ini keren banget Ini pertama kali saya lihat studio podcast se-keren ini Pak Sungguh kehormatan buat saya Pak Terima kasih Pak Thank you Richard Saya undang karena istimewa ya Kalau biasanya hadir disini dokter S2, S3 Ini S3 Taman SMP S2 dia SD SMP Taman SMP doang Oh saya bilang Dengan casingnya ini beneran Taman SMP doang Tapi Bisnisnya mungkin kalau saya katakan Om Zennya udah di atas 10M ya Sebulannya Sebulan loh Gila lu ya Beneran car lu cuma taman SMP Iya betul Pak Jadi awalnya tuh Saya Kenapa tempatan SMP Sebenernya simpel Udah pasti ya Pak ya Pasti masalah ekonomi Iya Karena kalau lulusan SMP ya Ekonomi keluarga Ekonomi keluarga Jadi waktu itu ekonomi keluarga memang lagi susah-susahnya Jadi saya tuh sebenernya udah langganan Gak bayar uang sekolah Pak Dari SD sampai SMP Dimana Bayar uang sekolahnya tuh Kalau di kelas ya Kalau guru kan pasti catat di papan tulis tuh Pak Siapa yang ngebiar uang sekolah gitu Nah saya tuh selalu langganan Nama saya selalu terpamang di papan tulis Gak bayar uang sekolah 3 bulan Gak bayar uang sekolah 6 bulan gitu Sampai di satu titik Pas saya lulus SMP Saya mikir-mikir Wah Nih kalau saya begini terus Habis juga saya Pak Masalahnya dibully-nya bukan karena gak pinter ya Pak ya Tapi dibully karena miskin Itu lebih sakit gitu kan Terus akhirnya pas lulus SMP itu Saya udah mulai cari namanya penghasilan tambahan Nah saya cari penghasilan tambahan Dan waktu itu saya bilang ke orang tua saya Saya gak mau lanjut SMA Biar gak repotin Nah tapi kasih saya kursus Nah jadi waktu itu orang tua saya kasih saya kursus Pak Saya kan 5 bersodara Haki semua Saya anak kedua Nah waktu itu kursus yang saya lakuin itu Waktu itu pun ngikut orang tua saya Pak Saya tuh kan dulu orangnya introvert banget Introvert Madusu loh Pak Masa depannya suram gitu kelihatannya Jadi ngikut orang tua saya Nah orang tua saya Papa saya terutama Waktu itu rekomendasi saya Suruh ikut kursus Salon Pak Jadi saya jujur saya lakuin Salon Pak Karena kenapa Jadi cupster loh Jadi cupster Jadi papa saya itu kan Baca koran Pak Sesimpelnya tuh Pak Baca koran Tentang ada Peter Serang ya Iya Peter Serang katanya dia yang Potongin rambut Ratu Belgia gitu Betul-betul Wacat kamu kalau jadi pengusaha Salon Sukses deh Dia bilang gitu Ya udah karena saat itu saya gak Punya banget apa-apa Saya ikut aja sama papa saya Oh pernah ikut Salon? Iya Jadi saya ikut di India di Suwarno Sempat Oh iya Juni Adrian sempet Nah tapi kan Awal-awal aja Pak Awal-awal aja ikut kursus Sambilan saya cari penghasilan tambahan Jadi waktu itu saya pulang kursus kan Kemana-mana naik angkot kan Iya Terus saya waktu itu ada liat Adik kelas saya Join bisnis direct selling Direct selling Nah direct selling Nah waktu itu saya nanya Penghasilan kamu udah berapa Dipamerin bonus 500 ribu rupiah Saya ngerasa Uh udah lumayan banget nih Adik kelas gue nih Tahun berapa tujuan? Itu tahun 2012 Pak Oke Jadi saat itu Langsung saya mutusin Oh oke saya gabung juga Ini habis krispon ya? Iya 2012 ya Habis krispon ya Pak? Oh iya habis itu ya Oke Terus Baru pas mulu Yang mencurigain lu siapa sih? Oh iya Pacarnya cakep banget loh Pak Wah thank you Pak Itu ini di Apa mungkin di jambi-jambi lah Di jambi-jambi lah LDR selama ya Pak Terus Oke lalu Ketika itu Ketika itu saya akhirnya Belajar jualan Pak Belajar jualan online Dan itu bersyukur banget Kurang lebih Tiga bulan Saya waktu itu langsung dapat Penghasilan 5 juta rupiah Tiga bulan? Tiga bulan Oke Terus bulan ke delapan Itu langsung dapat Tembus motor dari perusahaan Jadi saya dapat scoopy gratis Saya dapat jalanin gratis Pertama kali ke luar negeri Pak Ke Singapura Malaysia saat itu Itu umur waktu itu 15 tahun Oh iya? Iya 15 tahun? 15 tahun Dan satu sisi Akhirnya kan Saya kan waktu itu masih kursus Pak Saya masih kursus Saya udah bayar sendiri kursusnya Kursus salon itu? Iya jadi papak saya lihat Oh diadak udah punya penghasilan nih Udah lu bayar sendiri gitu kan Karena memang keadaan ekonomi juga sulit sih Oke Jadi saya juga harus Tahun-tahun selanjutnya Saya udah kasih uang lah Buat orang tua gitu lah Pak Dari hasil kerja keras gitu Nah lalu Pas Pas di Saya udah dapetin Penghasilan Lumayan Terus saya juga udah dapetin Apa Kendaraan Dari bis saya Terus saya mikir Ini kayak kursus Kalau saya jalanin Mas depan saya seperti apa ya Itu kan salon Itu kan salon Pak Atau kan minimal Pengusaha salon gitu ya Nah tapi faktanya kan gini ya Pak ya Salon-salon itu kan Gak mudah juga Karena kan yang rame itu Pasti udah punya brand yang terkenal gitu Yang dari zaman dahulu gitu Nah sampai satu ketika Saya nanya sama guru saya Pak Ya mungkin gak sopan ya Pak ya Cuma kan saya mikir Saya seorang pria nih Yang dimana Seperti itu kan Harus punya tanggung jawab Kedepan ya Untuk keluarga ya Jadi saya waktu itu iseng nanya sama guru saya Pak Ketemu waktu itu lagi di busway Ya waktu itu lagi di busway Ketemu guru saya yang udah kerja 15 tahun Ya Saya cuma nanya aja Bu Sorry Bu Kalau boleh tau penghasilan ibu berapa ya Nah ibu saya Ibu gurunya langsung Lalu langsung ngomong kayak gini UMR cat Kalau ada murid masuk ya baru dapet tambahan Terus saya langsung mikir Pak Saya pernah baca buku Satu buku itu mengatakan Bahwa kalau kamu pingin sukses Kamu liatlah orang-orang yang bekerja Kurang lebih 5 tahun Di bidang yang kamu Lagi tekunin gitu kan Nah guru saya ini udah 15 tahun Dan setelah itu akhirnya saya memutuskan Oke Ini mungkin bukan masa depan saya Karena saya seorang pria Saya harus bertanggung jawab Untuk keluarga saya Untuk orang tua saya Bagian keluarga saya Akhirnya saya memutuskan Untuk tidak melanjutkan lagi Jadi waktu itu hanya Kurang lebih 1 tahun Pak Dan setelah itu Saya fokus di bisnis direct sellingnya Ya bersyukur banget Waktu itu kurang lebih 3 tahun Saya udah dapet mobil gratis Terus dapet Jalan-jalan ke 3 benua Saat itu juga Dan kita masuk ke peringkat tertinggi Dan termuda di dunia Waktu itu saya sama adik saya Jadi adik saya 14 tahun Saya 15 tahun Sean Cakep adik lu ya Iya cakep Lebih cakep dia dari lu Iya bener Kayak artis Pak Cuma Kayak artis dracor Lucunya dia di belakang layar Saya di depan Harusnya itu dia Tipe extrovert ya Pak Iya Maksudnya dia Tipe star yang jualan ya Iya Adik saya ini kan extrovert Saya itu introvert Pak Jadi saya juga kadang-kadang Mikir Pak Ya orang kenapa Di belakang layar Saya di depan layar gitu Luar biasa Iya Tapi saat itu satu sisi Saya waktu itu lagi Pas udah menekuni Direct selling tersebut Ya namanya perusahaan direct selling Pasti ada masalah ya Pak Ya terus saya kurang lebih udah 10 tahun Dari usul 15 sampai 25 tahun Saya udah setia Konsisten fokus Direct selling atau MLM MLM lah ya Iya Cuma mungkin bedanya adalah Aliran saya tuh aliran jualan Pak Iya Jadi MLM tuh selalu ada dua aliran Satu aliran jago prospek Ketem-ketem orang Karena pasing gitu ya Nggak kenal diajak kenalan gitu ya Pak ya Iya Nah kalau saya tuh aliran jualan Pak Jual di HP Blackberry segala macam Ada produknya Ada produknya Jadi waktu itu saya jualan produk-produk suplemen Di online Nah terus Kurang lebih 10 tahun saya menemukan masalah Bahwa ada namanya perang harga Perang harga Iya perang harga Pak Perang harga Iya Jadi kan harga-harga produk itu Dibanding semua di marketplace Iya Dan saya rasa ini nggak Bukan di perusahaan saya aja Punya masalah Semua perusahaan direct selling Saya lihat masalah di situ Oke Terus satu titik Ya kita kan butuh uang ya Pak ya Kita butuh budget marketing Kita butuh budget operasional Dan saat itu saya juga udah punya karyawan Pas waktu itu saya di perusahaan direct selling Jadi admin Tim pengiriman Itu kan semua mesti digaji ya Pak ya Iya Terus saya mikir-mikir Wah kalau kayak gini terus Ngas depan saya mungkin nanti kurang baik nih Saya harus cari plan B Akhirnya saya mulai Bikin perusahaan sendiri Pak Perusahaan sendiri yang dimana Kita bikin komunitasnya Kita bikin platformnya juga Kita juga bikin Cara mentoring-mentoring Orang-orang Drusiper terutama Oke Member-member kita Agar mereka bisa sukses di digital marketing Oke Jadi saya turunin semua ilmunya Ke mereka semua Dan produk-produknya Saya semua jaga brand-brandnya Pak Jadi saya jaga brandnya Agar nggak kena perang harga Lalu kita juga promosi di artis Dokter dan segala macem gitu Nah itu konten-kontennya Nanti mereka tinggal upload aja Jadi ketika branding perusahaannya besar Branding produknya besar Otomatis penjualan bakal meningkat Dengan sangat-sangat pesat Nah sekarang bersyukur Lumayan kita udah manage Kurang lebih 20 ribu dropshipper Pak 20 ribu dropshipper Di seluruh Indonesia Dari platform kita Namanya Akademi Master Online Akademi Master Online Betul Jadi fokusnya Selain siapin produk-produknya Brand-brand produk yang punya kita sendiri Kita juga siapin dari segi mentoringnya Yang saya lihat Kebanyakan orang mau gabung jadi Agen, distributor Dropshipper Itu selalu punya kendala Pak Kendalanya mereka nggak ngerti jualan online sebenarnya Tapi mereka cuma ikut-ikutan aja Bahkan kemarin itu saya sempat ketemu Satu orang Pak Satu orang yang ini sebelumnya Sempat ikut jadi agen-agen produk Dulu penghasilan gede Pak Cuma numpang bikin CUP doang Bisa dapat penghasilan miliaran rupiah Sebulan? Sebulan Terus tiba-tiba Ya zaman udah berganti Sekarang zamannya content creator ya Pak ya Jadi kalau orang-orang yang cuma majang di CUP doang Ya nggak bakal laku Nah terus Akhirnya Dia stoknya menumpuk Bahkan kemarin saya denger itu Sampai 5 miliar Pak Stoknya Stoknya? Stoknya Udah nggak jalan? Nggak laku? Udah nggak laku Udah nggak jalan Saya sampai mikir Wah ini emang zaman sudah berbeda gitu Nggak bisa lagi Cuma Apple-Apple di CUP Harapin dapat orderan Tapi harus ngerti namanya digital marketing Namanya content creator Terus gimana cara kita bisa Personal branding di sosial media gitu Nah itu saya salah atasnya beli dari Pak Helmi lah Gitu Pak Itu yang akhirnya Jadi ada 2 bisnis ya Bisnis direct sellingnya jalan Terus bisnis akademi Jalan Apa Training untuk memberikan apa Support Support kepada Untuk dressipper kita Reseller kita Tapi saat itu saya udah Dari tahun 2020 Saya udah nggak di direct selling Pak Jadi saya udah berhenti Oh Saya sudah berhenti Jadi saya bikin semua produk-produknya sendiri Oke Saya training ke dressipper-dressipper saya Buat mereka bisa belajar jualan Bisa belajar ngiklan Semua dari platform saya Produk yang dijualin apa Produk yang saya jualin Itu ada suplemen Ada skincare Tapi tidak lagi mekanisme direct selling Sudah nggak ada Dropshipper Dropshipper aja Jadi kalau ada keuntungan Dapat selisih harga Terus kalau ada target penjualan Mereka bisa dapat ke luar negeri Nah ini kemarin kita baru pulang juga sih Pak Jadi ke Jepang Itu bareng-bareng 30 orang Belagu loh ya Lumayan lah Pak ya Nggak semuanya Pak Elwi lah Setahun bulan bisa berapa kali ke China Kemana-mana Saya kebetulan banget bulan ini Jadi Apa Viewers ya Jadi kagetnya Dia kan peserta Waktu saya bawa 39 ya 39-40 Apa Businessmen Ke Ke Sunshan Kita kemana ya kemarin Ke Bydance Ke Tencent Wah itu luar biasa banget sih Pak Dan ke Skycrane ya Perusahaan Supply chain Supply chain Terbesar China Dan terakhir ke Bosum Wah Dia pake jas tau gak Begitu tau Cuma tamat SMP Iya banyak Banyak kira saya Banyak ketipu Dipikirin S2 S3 deh Iya bener S3 Pak SMP selesai Iya Satu sisi Ya mungkin Sebenernya kan Kalau dibilang Pas SMP lulus itu kan Saya udah punya penghasilan Pak Sebenernya kan saya bisa Mutusin ya Pak ya Saya mau ngajul SMA Atau saya mau Kuliah Kuliah gitu kan Gak perlu Mungkin udah Kasih kecari duit kali ya Pak Pasti ada keinginan untuk sekolah Keinginan untuk sekolah Gak punya waktu lagi Jujur sih Pak Iya Karena mungkin saatnya Memang lagi pengennya Fokus-fokus di bisnis ya Pak ya Karena kan Tujuannya Goal saya bisnis kan Selain penghasilan Mungkin juga Ya bersyukurnya kan kita juga Apa Banyak banget Tim-tim kita Yang memang Dari sarjana juga Terus mereka bisa Berkembang juga disini Jadi saya rasa Saya lebih suka Di sektor situ sih Pak Jadi lebih ramahnya Kuliah kehidupan kali ya Pak Asli Gue kagum ya Seorang tamat SMP Tapi mateng banget Saya lihat Bahwa karakternya Etitudenya Saya pikir kelebihanmu disitu ya Spiritmu Semua orang kagum tuh Jadi kemarin ada dua orang Tamat SMP Richard sama si Ian Oh iya Pak Ian Betul Wah itu nanti saya akan ngakat Dulu dia mantan pemulung Satu hari dia banyak sekali Memulung itu kan Komputer-komputer bekas Ini sekarang bisnis dia Apa Recondition Komputer bekas Iya Om Zernya miliaran Semua Saya bilang Kadang-kadang kita Sekolah itu Apa iya gitu ya Banyak sekali Karena orang-orang Sekolahan S2, S3 Lantas gitu Untuk aplikasi kekidupan Sehari-harinya Juga gak Seperti apa Richard dapat ini Dari mana inspirasinya ya Cuma tamat SMP Kan biasanya minder Atau Terperangkap Dalam pekerjaan-pekerjaan Yang penghasilannya Tidak tinggi Iya betul Apa yang membuat Richard melihat Sesuatu yang berbeda Jadi sebenarnya Walaupun orang tua saya Mungkin dari Ekonomi yang Ibaratnya di bawah ya Pak ya Saat itu ya Dimana saat itu kita memang Keluarga Bukan bicara Kurang lagi Tapi juga punya Minus lah Pak ya Semindah apa sih ya Punya hutang Pak Dulu Papa kan Kaya ya Iya Papa saya Anak orang kaya Anak orang kaya Yang ketika Yang ketika Dituruhin ke Papa saya Hancur Warisan banyak Tapi ya hancur juga Pak Hancur ya oke Ya hancur juga ya Mungkin karena Satu sisi Papa saya Kalau saya lihat Anak bungsu ya Pak ya Anak bungsu Dimanja juga dulunya Terus mungkin jadi Apa Jadi keterusan gitu Jadi Apa Terus lihat Papaya bangkrut Jadi gak punya keberanian gitu Pak Jadi sampai sekarang Dari kecil sampai sekarang Ya jujur Papa saya ya Bantu-bantu mama saya aja Mama saya yang lebih dominan Di rumah tangga Mama kerja apa Mama dulu ada ini Pak Ada catering wedding Catering wedding Iya catering wedding Tapi kan catering wedding kan Panggilan aja Pak ya Bukan yang setiap bulan Terus kita juga sempet Jualan bakmi ayam Jadi Ada bantuan dari saudara Kita bisa sewa ruko Terus bikin bakmi Namanya bakmi DPR Dibawa pon rindeng Pak Itu saya masih inget banget dulu Harga babnya dari 5.000 rupiah Terus saya pas Itu waktu itu masih sekitar SDSMP ya Pak ya Itu saya udah belajar Untuk jualan emonti Saya bikin emonti Saya jualan 6.000 rupiah Saya inget banget saat itu Tapi kalau dibilang latar belakang Walaupun latar belakang keluarga saya susah Papa saya selalu punya prinsip ini Pak Sama Dia bilang gini ke saya Cat Masuk susah-susahnya kamu Kamu harus tanamkan ini ya Kalau kamu ini Kalau kamu adalah Ya ini bahasanya Pak ya Orang yang Chinese ya Orang yang Chinese itu Pasti sukses Jadi pengusaha Jadi kamu harus jadi pengusaha Apapun yang terjadi Jangan pernah kerja sama orang Selalu harus jadi pengusaha Oh enak banget ngomongnya Pak Mungkin ketika jadi pengusaha Ya lika-likunya lebih banyak gitu Nah itu jadi mungkin Salah satu mindset ya Pak Jadi ketika saya Mungkin cuma lulusan SMP Saya juga dulu minder Introvert banget Pak Tapi ketika saya Saya gak punya impian Kerja Pak Saya dari dulu gak punya impian Untuk bekerja sebagai seorang profesional Tapi saya selalu Punya impian Harus jadi pengusaha Walaupun gak tau pengusaha Itu dari Dari Papa ya Iya mungkin program pikiran Bawasadar dari kecil ya Pak ya Iya ya Ditanamin sama Papa saya Iya Dari kecil Dari kecil Nah itu jadi yang memutuskan saya Cita-cita saya Harus jadi pengusaha Iya Nah tapi kan udah Kita bicara pengusaha gak semudah itu Pak ya Pertama modal Relasi Saya gak punya Pendidikan apa lagi Pak Udah pasti gak punya pengalaman Sama sekali saat itu Nah terus saya juga orangnya Sangat-sangat minder Sangat-sangat minder Kalau jalan-jalan kemana itu Masih bungkok Pak Kayak bungkok kudang gitu Iya cuman saya bersyukur banget Pas di perusahaan dari selling itu Saya belajar Pak Kalau perusahaan dari selling Menurut saya itu kelebihannya satu sih Pak Yang gak dipunyain sama Bisnis yang lain ya Pak ya Kalau bisnis yang lain kan Kita learning by doing ya Pak ya Iya ya Kalau di perusahaan dari selling tersebut Itu dipaksa Pak Iya Kita dipaksa buat komunikasi Sama banyak orang Kita dipaksa untuk Public speaking di depan panggung gitu ya Kita dipaksa buat baca buku Pak Jadi waktu itu saya Belajar baca buku Itu ada ratusan Terus saya sempat ikut Seminan tanpa public speaking Dan segala macem Itu untuk asa kemampuan saya Karena dulu saya gagap Pak Saya kalau ngomong kemana-mana itu Pata-pata gagap gitu Pelu gitu ya Iya Jadi bener-bener Ibarat bener-bener Kalau dulu Saya bahkan ingat banget Pak Dulu saya pernah ketemu Tiga orang ngakuin Indigo Jadi tiga orang Di waktu yang berbeda Di tahun yang sama Pak Oke Dan orang itu gak saling mengenal Dua orang ibu-ibu Satu orang bapak-bapak Ibu-ibu yang pertama Pas ketemu saya Itu ada adik saya kan Ada adik saya Oh adik saya kan Keren ya Pak Sorry ya Iya Jadi Saya tentu ingat banget Itu ibu-ibu Berhijab gitu Kita lagi Di Daerah Kodamer Kelapa Gading Kita bantu-bantu tim kita Buat di Daerah Selling Saat itu cek kesehatan Pulangnya ngobrol-ngobrol Sama si ibu itu Terus si ibu itu bilang Saya Indigo loh Saya bisa baca masa depan kamu Wuduh Ini adik kamu ini Pasti sukses nih Berhasil Masa depannya cerah Oh enak banget Kamu kayak Pak Terus Cuma kalau kamu ini Madesu ini kamu Masa depan kamu suram Itu kamu nanti bakal Begini-begini aja Dan kamu gak bakal bisa sukses Apapun kamu kerjakan Pasti kamu bakal gagal Wah itu ketaper-taper saya Pak Saya bilang Kurang aja Gak kenal Udah kejajat-kejajat sih Siapa loh gitu kan Terus-terus Itu tuh saya masih usia 16 tahun Jadi umur 16 tahun Dia ngomongin sama ibu-ibu Seperti itu kan Sempet ngedown Ya ada sempet ngedown Cuma itu kan Saya pikir Udah lah Bodoh amat Jalan aja Di ibu-riba Ibu kedua muncul lagi Ibu kedua muncul Lihat saya Ini kamu Kayaknya susah nih Kalau mau sukses Ya kamu segini-gini aja Mentok-mentok ya kamu Paling dapet mobil lah Dan itu member saya Pak Ngomong saya kayak gitu Kan pernah kajar Pak Udah saya rekrut Gampang member saya Saya ajarin cara jualan Terus dia ngomong gini Saya indigo chart Oke Coba Saya ramalin kamu ya Ramalan ini buru-buru semua Jadi bukan kamu yang minta Bukan Bukan saya yang minta Karena saya itu jujur Saya sangat gak percaya dengan ramalan Pak Iya Saya sangat gak percaya dengan ramalan Apalagi ramalan buruk ya Pak Kalau ramalan baik Diaminin Ya buruk saya mau ke jauh-jauh gitu Oke Nah Sampai bapak-bapak ketiga pun sama Jadi ngomong ke saya itu Selalu ngomong yang baik Tentang adik saya Tapi gak ngomong yang baik Tentang saya gitu Ya waktu itu memang Tambang saya buruk ya Pak ya Jadi dulu Lebih parah lagi Pak Kacang mata saya itu Harganya 20 ribu Pak Saya beli di pasar Itu saya ingat banget Di pasar di daerah Pulmang Sempar Terus saya beli disana Dekat Ramayana Jadi bener-bener mungkin Kalau orang lihat looksnya ya Gak ada yang bener lah Pak Tapi satu sisi Saya waktu itu punya Mungkin dulu kan Ada sampel pelayanan juga ya Pak ya Jadi Saya ingat banget Di kitab saya ada tulisan kayak gini Apa Pokoknya hidup saya Pokoknya intinya mengatakan bahwa Hidup saya itu bukan Di tangan manusia Tapi hidup saya itu Di tangan Tuhan Kenapa saya harus percaya Dengan kata-kata manusia Terutama kata-kata negatif gitu Pak Jadi ketika mungkin banyak Ramal-ramal indigo gak jelas gitu Menghantem saya Ya saya cuma percaya satu Lah hidup saya di tangan Tuhan kok Lu siapa juga gitu kan Dan kamu lawan Iya Kamu lawan Saya lawan Dan saya tipenya Walaupun mungkin Keliatan sama desu Introvert Saya tuh tipenya suka tertandang Pak Jadi ketika saya digituin Saya malah tertandang Buat ngebuktiin bahwa saya Tidak seperti itu Ketemu gak sama orang tiga itu Ya Sama tiga orang yang ngeramal Masa depan musuh Ram itu Ketemu gak Setelah Setelah udah sukses Gak sih Pak Lah udah sukses gak Saya pun udah gak ada kontak Sama sekali Jadi ibu-ibu itu juga gabung Itu kebetulan Tiga-tiganya adalah member saya Iya Dan paling cuma Satu-dua bulan doa aktif Habis itu juga menghilang Pak Ya Tapi saya bisa Yakin bahwa Masa depan saya udah jauh lebih berhasil Dimana mereka Amin Apa kunci sukses Pak Chad? Kunci sukses saya Kamu kan mengupgrade dirinya luar biasa ya Dari dibully Iya Looknya kayak gini dulu Cuma tamat SMP ya kan Iya Yang gak punya apa-apa Dan kemudian sekarang kamu Berpenghasilan 12 miliar sebulan Apa kunci? Oke Kalau bicara kunci sukses Sebenarnya kunci sukses saya Kalau saya pikir-pikir ya Pak ya Dari kecil sampai sekarang Itu Ada dua Pak Saya tuh pertama Karena saya gak sekolah Saya cuma lulusan SMP Yang saya lakukan adalah Saya harus belajar Pak Nah tapi untungnya Pelajaran yang saya belajar Setelah saya lulus SMP Bukanlah belajar tentang Ya IPS seperti apa IPA seperti apa Jadi ilmu-ilmu yang saya pelajarin Ada ilmu-ilmu tentang bisnis Tentang pengembangan diri Tentang kehidupan gitu Pak Jadi menurut saya Saya mungkin Orang merasa Ketika melihat saya Mungkin melihat Ini anak gak beruntung banget ya Dari orang susah segala macem Tapi yang saya suka adalah Ketika saya Di posisi susah Di posisi gak bisa Public speaking Komunikasi Saya jadi belajar Pak Saya inget banget Waktu itu saya masih dengerin audio Yang dimana audio itu Ngajarin tentang Cara komunikasi yang baik Cara NLP Segala macem Itu pun saya praktekin Di depan cermin Pak Saya praktekin Di depan cermin Terus saya orangnya gak pede Saya tuh kalau ketemu orang Pak Apalagi kalau ketemu Pak Helmy Kalau mungkin dulu Saya ketemu Pak Helmy Mungkin kaki tuh udah Geter-geter kayak gini Pak Geter-geter kiri mulut kayak gini gitu ya Nah saya bersyukurnya Pas saat itu Saya langsung belajar public speaking Pak Saya belajar dari audio Saya sempet ikut seminar Sempat ikut workshop Jadi saya ngerasa bahwa Semua orang itu punya namanya Bakat istimewa Pak Dan semua orang itu Pasti bisa melakukan Apa yang dia pingin Asalkan dia mau belajar Pak Mau belajar Jadi memang Saya belajar semua dari Nol Dari public speaking Dari cara percaya diri Cara jualan Itu saya belajarin semua Yang saya cuma punya satu sih Pak Saya cuma punya namanya Mental dan keberanian aja sebenernya Mental dan keberanian itu Diasa dari mana Dari kondisi susah Kalau saya mungkin Dulu gak susah Pak Mungkin saya jadi pribadi yang manja Pak Jadi saya bener-bener sangat bersyukur Walaupun saya punya Latar belakang keluarga yang Kurang beruntung Dan saya juga punya Apa Pribadi yang mungkin dulu juga Madesu Itu menurut saya untuk Berani untuk lebih banyak belajar Berani untuk lebih banyak melakukan Dan berani selalu menetapin Goal tools kehidupan Di dalam hidup saya Pak Salah satunya kan Saya juga bikin Namanya dream book ya Pak ya Dream book ya Kalau di direct selling Atau gak kita ikut Seminan motivasi Selalu diajarkan cara Untuk bikin dream book Pak Yang saya kaget adalah Dream book itu bener-bener Kalau menurut saya Pak ya Pengalaman pribadi saya Mungkin orang-orang bilang Ah bullshit lu Bikin-bikin dream book Ngomong-ngomong Ucapan tuh doa Segala macem Ya menurut saya bener itu Pak Saya ingat banget Tentu saya tulis di dream book saya Tahun Tahun 2016 Pak Ya Nanti saya tulis Saya ingin punya mobil Saya ingin waktu itu Mobilnya simple Pak Dulu saya gak punya Kendaraan Motor pun dapet dari Perusahaan direct selling Dulu kemana-mana Masih naik basuh Naik angkot Naik kop aja gitu Saya tulis Saya ingin punya mobil Itu simple Pak Mobilnya cuma Avanza Avanza Veloz aja Dan waktu itu penghasilan saya Masih sekitar Belasan juta Pak Per bulan Dengan kondisi ya Tetap mesti investasi Buat iklan Operasional dan segala macem Saya cuma tulis Saya ingin punya mobil Tulisannya B 17 18 17 18 itu juga simple Pak Itu adalah Kamar hotel Tempat saya nginep Pas saya SD di Surabaya Susimpul itu Pak Susimpul itu doang Pak Nah Saya tulis Jadi saya Dari book itu Atau gak saya baca buku Law of Traction Disitu diajarin Pak Ronda burn ya Iya Ronda burn Kamu kalau Udah bikin ribu Kamu kalau afirmasi Visualisasikan Jadi saya tuh Waktu itu naik motor scoopy Saya tuh visualisasi Pak Lihat mobil lewat Saya visualisasi B 17 18 Ini mobil saya Saya gak bisa Saya gak pernah bawa mobil Saya gak bisa nyetir Tapi saya bayangin Saya nyetir Pak Saya ngerti banget Saya duduk di atas kursi bakso Saya nyetir-nyetir gini Pak Kayak orang gila Pak Setiap malam Pak Dan Saya juga tulis Saya waktu itu ingin punya penghasilan Di angka tertentu Waktu itu Jujur Di angka Sekitar 80 juta Pak Per bulan Terus saya tulis Pak 80 juta per bulan Terus saya Pengen mencapai Peringkat tertentu Di perusahaan saya Di perusahaan direct selling tersebut Itu saya tulis di Januari Dan Saya Tetap berjalan Dengan proses-prosesnya Ibaratnya Tuhan Kita udah siapin target Tuhan siapin bahan-bahannya Pak Dan Waktu itu Saya inget banget Bulan September Saya udah dapet mobil Pak Itu waktu itu Kejar omset perusahaan Kurang lebih 350 juta per bulan Selama 3 bulan Saya tembus Saya jadi yang termuda Di Indonesia saat itu Dan Mobilnya turun di Desember Nah pas turun Desember Yang saya kaget adalah Avanza Veloz Iya itu waktu itu Kalau Avanza Veloz Oke lah Itu kan tinggal Saya tukerin ya Pak ya Saya tinggal tukerin Ke Avanza Veloz Dapet mobil Tapi yang saya kaget adalah Saya gak pernah request Plat nomor Pak Jadi mobil itu turun Sebelum Saya ulang tahun Ke 19 tahun Nah plat mobilnya turun B 17 19 Melisa 1 Melisa 1 Terus saya ceritakan Mama saya kan Ini Richard Ada tulis rimbuk Pingin mobil 17 18 Tapi Richard terima 17 19 Terus mama saya Nanya ke saya gini Tahun ini kamu berapa 19 tahun Wah disitu Saya langsung mikir Ya juga ya Jadi sebenernya Saya dari situ Bukan hanya mobil aja Tapi Peringkat Sama penghasilan yang saya Tulis Itu saya capai semua Pak Di tahun tersebut Malah berlebih ya Malah berlebih Dan disitu Saya bener-bener percaya Sama namanya Impian Pak Saya bener-bener percaya Bahwa The power of the dream Yes Apa yang kita ucapin Apa yang kita bayangin Apa yang kita visualisasikan Itu semua Bakal jadi kenyataan Oke ini Apa teman-teman yang lagi nonton Betapa kuatnya itu mimpi ya Saya gak mau banyak cerita Karena saya kan Sudah sering menceritakan Betapa dulu saya Anak orang susah Saya cuma nulis Pengen kaya Wah itu gak pernah kita duga loh Betul Gak pernah kita Kita tuh kadang-kadang Apa iseng Atau apa gitu Dan itulah yang akhirnya Mendrive kita Itu ada di buku Di secret Hari ini kita dapatkan cerita Dari Richard Bener Saya sangat percaya itu sih pak Bahwa semua hal itu Kalau kita mau Kita percaya aja Sambil kita lakuin bagian kita Nanti Alam semesta Tuhan Mesti siapin bahan-bahannya Untuk kita Itu namanya Mestakung Semesta Mendukung Setuju Jadi untuk orang yang gak berani Bermimpi Rugi besar ya Richard Ya rugi besar sekali sih pak Itu yang pertama sih pak Jadi saya rasa Mungkin kelebihan saya adalah Saya belajar Terus saya juga punya impian yang besar Terus menurut saya yang sekarang ini Menurut saya benar-benar sangat berubah hidup saya Adalah ketika saya belajar namanya Program pikiran pak Program pikiran buat sadar Mindsetting Jadi Mungkin yang saya lihat ya Kenapa banyak orang Gak berhasil dalam hidupnya Kenapa ada orang Stagnan-stagnanya di dalam hidupnya Karena mereka gak bisa Mengendalikan namanya emosinya Apalagi emosi anak muda ya pak ya Kalau lagi ada masalah Lagi ada yang ledekin Lagi ada yang kata-katain Di bully Wah mereka marah-marah luar biasa Dan mereka fokus sama masalah tersebut gitu Mereka gak fokus sama diri mereka sendiri Gak fokus sama keluarga mereka Gak fokus sama pekerjaan mereka Cuma gara-gara masalah ego Masalah emosi Dan saya sangat bersyukur banget Ketika saya belajar namanya Pikiran baru sadar itu pak Jadi saya bener-bener bisa Bukan bicara mengendalikan emosi aja Tapi kalau lagi ada masalah atau apa Saya biasa aja pak Oke Stabil Tenang Kalem gitu Jadi saya bisa lebih fokus kepada Solusi-solusi baru gitu pak Dibandingkan mikirin Wah siapa yang ngatain gue Siapa yang bully gue Siapa yang jelekin gue Gak Saya ibaratnya bodo amat gitu pak Saya malah Gak bisa cat Saya motivator Tapi that's my weakness ya Tapi itu juga my strength Saya tuh kalau udah gak suka dengan orang Ketemu orang yang pernah bohong Menipu saya Muka saya tuh gak bisa tuh Saya tuh bukan orang yang munafik ya Dan itu kadang-kadang Good and bad lah Biar dia tau kalau gue gak suka Dan lu jangan deket-deket gue Tapi bini gue Pak jangan gitu lah Tapi menurut saya Saya sepakat banget tuh Kontrol Abis itu yaudah Dan saya kadang-kadang Saya melihara loh Musuh-musuh yang harus saya lewatin Saya pelihara Pelihara gimana pak? Iya Jadi saya dulu kan juga banyak dihina Awas loh Mungkin aja Gue lewatin Oh iya bener Itu kita perlu ya Gitu-gitu Bener sih pak Periaknya butuh tantangan pak Periaknya butuh tantangan ya Jadi Wah saya Itu penuh dengan apa ya Apa ya Pembuktian Dulu gue keras banget Karena gue kan Mulainya kita dari minus Maka waktu kamu tanya Pak Elmi punya privilege No saya bilang No privilege is my privilege Orang dari start 10 Kita dari minus 10 Dari minus 10 Wah untuk mengejar Supaya di atas 10 itu Plus 10 Effort kita gila Dan saya serius Mukanya keras Emosional Berapi-api Itu zaman dulu gue Tapi kalau dipikir-pikir Bener juga ya pak Kadang kita sebagai pria Mungkin butuh tantangan ya pak Butuh tantangan lah Butuh ada yang ngatain Bener sih pak Saya tuh akan nulis buku Terima kasih untuk semua orang Yang pernah ngatain gue Iya Gara-gara lu Gue jadi lebih sukses Dan lu segitu aja Bener bener Itu saya sangat percaya sih pak Jadi walaupun Bisa kenal emosi Cuma kalau ada yang ngatain Bener juga ya Jadi tantangan Saya kemarin diundang Richard ya Di studionya Di kantornya Wow Makasih banyak pak Elmi nih Udah dateng kemarin Pas sakit lagi Lagi sakit Sampai sekarang masih sakit pak Tapi hati-hati Dengan orang yang jalan Yang gak gini-gini ya Oh iya bener pak Siap pak Mohon maaf pak Siap revisi Jadi kalau liat bisnisnya Lebih banyak sekarang Revenuenya dari Ngajar orang Untuk bikin Digital marketing itu ya Sebenernya lebih Tetap masih sama sih pak Dari brand-brand Suplemen kita Dari kita jualan skincare Dari kita jualan F&B Kalau akademi Jujur aja Baru tahun ini banget Kita bener-bener maksimalin gitu pak Tapi akan growing kayaknya ya Tentu Tentu banget pak Jadi memang nanti Kita fokusnya ke depan adalah Membuat akademi Buat bantu orang jadi Profesional digital marketer Buat bantu orang sukses jadi Mereka yang jadi Drawshipper Atau mereka nanti jadi Agen yang sukses Oke Dan kita nanti juga mau bantu Company-company pak Jadi gak harus Cuman member lu aja kan Yes Betul Siapapun boleh belajar disitu Siapapun bisa belajar pak Karena mungkin menurut saya Mungkin kelebihan di kita Adalah kita praktisi banget pak Ya kan Memangkan orang kan Bisa lah ngajarin digital marketing Bisa bikin seminar Teori Tapi pasti lebih banyak Gue denger yang lain Produknya pun simulasi ya Ya produk simulasi And you have real product Gami gitu ya pak ya Nah kalau di kita memang Karena mungkin Basicnya dari awal kita Jualan online Ngiklan Ngiklan udah ngalamin ya Ya Udah pasti ngalamin semua Dari meta Dari tiktok Saya pun dulu pak Saya tuh kerja Mungkin gara-gara mendalami banget ya pak Saya tuh pasti kerja Minimal 16-18 yang per hari pak Mendalami tiktok seperti apa Meta seperti apa Cara giklan ya Tiap hari Yes Sama manage tim Jadi saya delegasi Tugas-tugasnya ke tim Jadi saya tuh selalu tidur Baru tahun ini lah pak Saya perbaikin Tahun lalu itu Saya masih tidur Jam 5 pagi Bahkan pernah jam 9 pagi Baru tidur pak Bangunnya ya Tidur pokoknya Saya maksimal 6 jam Kalau dari 6 jam Saya Udah Ngoce-ngoce Dulu-dulu Kalau saya sekarang Udah mulai perbaikin lagi Namanya pola tidur Lebih normal Lebih normal Karena udah bisa delegasi Ke tim-tim kita Apalagi udah mau menikah loh Wah bener pak Jadi mesti Perbaikin nih Harus belajar Apa Sama pasangan ini nih Harus balance ya pak Harus balance Harus balance Lujuh Oke Gitu Dan gak gampang ya Saya lihat berdua dengan Sean ya Iya Salih melengkapin Satu-satu introvert Satu extrovert ya Iya Dan saya 5 sodara sebenernya pak Iya 5 sodara Koko saya sekarang bantu Di healthy catering Kita ada healthy catering Namanya Gede Socialty Oke Itu healthy catering Jabodetabek Itu di bawah Richard juga Iya di bawah kita juga Itu saya bangun dari 2019 pak Oke Awalnya catering hamil Kan banyak orang mau hamil 2019 2020 gak ada yang mau hamil pak Iya Akhirnya fokus ke catering diet sekarang Oke Yang dua lagi Adiknya di bawah lagi Oke yang dua lagi Satunya Satu-satunya yang kuliah pak Satu-satunya yang kuliah Terus dia juga kerja Sebagai engineer Di perusahaan luar negeri Terus satunya lagi Itu Ngikut saya Lagi belajar Jadi seorang digital marketer juga Wow Richard turun langsung ajar ya Iya Turun langsung ajar Iya Saya turun langsung ajar Kemarin berapa pemberitnya Kemarin yang Sekarang itu tiap bulan terima berapa Oh iya Kemarin kita bikin kelas akademi juga pak Kelas akademi Batch pertama itu Muridnya sekitar 85 orang pak Oke Nah tapi memang Itu ada mentor-mentornya Oke Jadi saya udah Mentor-mentor itu kebanyakan Tim internal kita Oke Yang mereka Memang mereka udah terbiasa Mentorin member Sama mereka udah terbiasa Buat ngiklan Oke Jadi mentor-mentor itu Enaknya kalau di kita itu Mereka praktisi semua pak Oke Mereka udah Belajar ngiklan Ajarkan ke member Nah itu yang ada di akademi kita Nah kalau saya Saya kadang-kadang turun Kayak nanti malam saya juga turun Kasih insight-insight Kasih tips-tips buat mereka semua gitu Jadi Semua linilah pak Apa-apa Ijin bapak boleh KPI di Bangku ya Oh Oh Agak distorsi Distorsi Oke Oh munggu Silahkan Oh iya Tadi saya lihat kok gak kelihatan ya Sorry pak Agak sinyal Oh iya sinyal ya Oke Oh iya disini ya Oke 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 Lanjut Jadi Gimana tadi Jadi Jadi saya tuh Sekarang tetap Tetap ada ngisi Di akademi juga Saya juga tetap Bantu-bantu Tim-tim kita Di internal pak Oke Jadi mungkin Posisinya Kalau bicara di perusahaan ya Saya salah satu CEO-nya juga lah CEO-nya ya Sean jadi apa Kalau Sean juga Ibaratnya dia ngurusin semua internal Tapi dia lebih jago Di pembuatan konten pak Jadi pembuatan konten operasional tuh Sean Kalau saya tuh lebih ke Advertising soal iklan Sama saya biasanya In-offking ketemu-ketemu orang pak Jadi kita bagi tugas Tugas bareng-bareng Perusahaan punya berdua Perusahaan punya berdua aja pak Gitu Saya mau nanya Papamu gimana ngeliat anak kedua Yang cuman bisa diantarkannya Cuman sekolah SMP Dan menjadi sukses Ya Kalau dari papa saya Pasti Pasti bangga ya pak ya Maksudnya Satu sisi kan Mungkin didikan papa saya juga Ke saya dulu keras juga ya Jadi Mungkin walaupun papa saya Gak ada pekerjaan Bantu-bantu mama saya juga Ya tapi mungkin karena Satu program pikiran itu yang Bikin saya jadi Saya sekarang gitu Mungkin kalau papa saya Gak kasih tau saya Kalau saya harus jadi pengusaha Mungkin saya masih kerja gitu Saat ini Dengan lulusan SMP Dengan gaji pas-pasan pak Gitu Jadi Kalau Dari orang tua saya Ya mereka Saat ini Pasti bangga Dan sekarang ya Ya kita udah pasti Kasih yang terbaik Untuk orang tua kita lah pak Kalau saya lihat Richard lebih dekat ke papa Daripada ke mama Kalau saya Jujur Lebih ke mama Oke Karena mama kan mungkin Sebagai Pihak yang dominan ya pak ya Di rumah tangga Kalau papa saya kan mungkin Karena Tidak ada pekerjaan Jadi bukan jadi pria yang dominan gitu Dan saya pun masih punya Apa ya Keinginan lah Maksudnya Saya masih pengen kasih yang terbaik Buat orang tua saya sih Mumpung mereka juga Masih hidup Ya umurnya masih panjang Masih hidup Masih sehat gitu Dan walaupun Papa saya juga kemarin Sampet kena sruk Jadi waktu itu dulu Papa saya sempet kena sruk juga Kurang lebih 7 tahun yang lalu ya pak ya 7 tahun yang lalu Itu pun saya langsung Waktu itu posisinya Penghasilan saya Waktu itu lagi turun Karena namanya Bisnis pasti ada naik turun Naik turun ya pak ya Jadi itu Saya lihat papa saya sruk Saya langsung Nangis Terus saya langsung mikir Gua harus sukses nih Gua harus sukses nih Biar papa Atau mama gua Semua bisa bahagia gitu Ibaratnya gak sakit-sakitan Dan sebelum mereka dipanggil pulang Ya Kita sebagai anak Udah harus bisa kasih yang lebih baik Daripada yang sekarang gitu Oke Itu sih Keinginan saya Bahkan sampai sekarang lah pak Untuk orang tua saya Apa nasihat mama yang paling membekas Untuk seorang Richard Nasihat mama yang paling membekas Di dalam kehidupan saya Ya mama saya ini tipe yang memang Dari kecil selalu memberikan lebih sih pak Jadi ibarat saya ingat banget Waktu itu Ini Baru saya ngomong ke Pak Helmi Saya belum cerita ke sewa-sewa pak Saya ingat banget pas lulus Pas menjelang lulus SMP itu pak Itu kan lagi ada namanya Ujian sekolah ya pak Ada ujian sekolah Terus ada namanya pertandingan futsal Nah di pertandingan futsal itu Saya tuh dari dulu Pakai sepatu badminton pak Sepatu badminton warna merah Itu saya beli cuma 200 ribu rupiah Tapi temen-temen saya Kira itu harga sepatu di jutaan pak Jadi saya dulu tuh gak Mungkin Walaupun saya dulu miskin ya pak ya Saya gak ketahuan miskin pak Saya selalu kelihatan Sebagai anak orang kaya pak Atau anak orang minimal Karena saya tuh Kalau pulang Pulang sekolah Saya tuh selalu pulang maling sore Pergi pagi Pergi masuk sekolah Paling pagi pak Agar apa Gak ketahuan saya naik kendaraan apa Jadi pulang saya naik kopaja Saya tunggu temen-temen saya Pada pulang dulu Saya naik kopaja Terus abis itu saya naik busway Itu buat mengamankan diri saya Agar gak dibully miskin Karena dulu Bullian tuh sangat-sangat luar biasa pak Di sekolah saya Bahkan kalau gak bayar uang sekolah Saya selalu punya alasan Saya bilang Orang-orang saya sibuk Lupa bayar uang sekolah Sesimpel itu Dan satu titik waktu itu Temen-temen saya kan nanya Lalu saya Cat yuk beli sepatu futsal Yang cakep gitu kan Nah terus sepatu saya Sepatu badminton Itu harga 200 ribu rupiah Terus saya bilang ke mama saya Mah Richard mau beli sepatu Mau ikut pertandingan futsal Nah mama saya ini Emang gak punya uang pak Tapi selalu orangnya berusaha Kasih yang terbaik Buat anaknya Walaupun dia gak punya apa-apa Walaupun mungkin sampai berhutang pak Karena saya ingat banget saat itu Itu saya ingat banget Warna sepatunya warna kuning Mama saya bilang Ayo Cat beli sepatu Ditemenin sama temennya Temennya yang bantu gesek pak Pake kartu kredit Dan itu ternyata hutang pak Saya baru tau setelah sarang Kalau dulu saya pikir Itu mama saya yang biayain Jadi mama saya beliin kosaki Beliin sepatu Itu saya ingat banget Harga sepatunya 600 ribuan Dan akhirnya saya seneng banget Besoknya saya langsung Panding gitu pak Pake sepatu itu Dan Berapa tahun kemudian Saya baru tau bahwa Itu sepatunya Sepatu hasil hutang pak Wah disitu saya sedih banget Pedih banget Tapi waktu itu saya ingat pesan mama saya Saat itu seperti itu Ya Cat mama Sebagai orang tua Ya hidup mama kan Pendek ya Mama cuma bisa kasih yang Terbaik buat kamu Walaupun ya terkadang Sering kali mama Melakukan hal-hal yang tidak Baik gitu Sampai berhutang Biar kamu Adik-adik Koko Bisa dapet yang terbaik gitu Wah disitu Yang buat saya Berpikir bahwa Satu saat Ya sampai sekarang lah Maksudnya bersyukur juga Sekarang kita udah bisa kasih Yang terbaik Buat mama Buat papa Dan saya ingin bales Budi jauh lebih baik Lebih banyak dibandingkan Dulu-dulu gitu pak Jadi pengorbanan mama saya Pesan mama saya bahwa Gak apa-apa kamu Eh Gak apa-apa mama Gak makan Gak apa-apa mama Kerja keras Malam Pulang subuh Yang penting Kalian bisa makan di rumah Yang penting selalu ada nasi di rumah Itu sih pak Pasar mama saya Luar biasa ya Iya luar biasa Salam ya Untuk papa mamanya Terima kasih pak Mamanya masih bekerja Mama udah gak pak Mama bantu-bantu aja di rumah Yang sarang Yang penting Papa mama sehat itu Saya udah jauh lebih bahagia lah pak Saya gak pengen lihat Ibaratnya papa mama saya berjuang Tapi Malah nanti ujung-ujungnya Gak bisa kasih Atau gak Merasa bersalah gitu Sama mereka Kan kadang orang itu gitu ya pak ya Kadang kita sebagai anak Udah bisa bekerja Udah bisa cari uang Tapi orang tua kita kan pasti selalu Aduh apa yang bisa mama kerjain ya Apa yang bisa mama bikin usaha ya Bahkan semalam tuh masih ngomong gitu Cat mama mau bikin kursus Biar nanti Banyak yang bisa belajar masak sama mama Biar nanti mama dapet penghasilan Saya bilang ngapain Ngapain makan Tapi dia butuh kegiatan tuh Ya butuh kegiatan sih pak Apalagi udah biasa aktif ya Gak gampang Iya gak gampang sih pak Saya paham banget sih Maksudnya mama saya Pasti punya kendala seperti itu Tapi kita sebagai anak Juga gak pengen orang tua Ada pekerjaan yang Ibaratnya jadi Kewajiban buat mereka gitu Ya kurang lebih seperti itu pak Cat banyak sekali Ini perusahaan kamu ada investornya Atau masih punya sendiri Punya sendiri pak Belum ada investor Makanya kemarin kan pas lagi Belum ada tuh gak pernah mau Atau mau organik aja Saat ini mungkin karena Masih profitable ya pak ya Jadi belum kepikiran buat investor Cuma kalau kemarin pas Di China ya pak ya Saya kan belajar banyak dari pak Helmy nih Pak Helmy kan setiap malam tuh Sampai jam 12 saya inget ya pak ya Terakhir sampai jam 2 tuh Iya sampai jam 2 gitu ya Jadi terus saya juga lihat Banyak teman-teman Pengusaha-pengusaha yang luar biasa banget Yang bahkan pak Helmy bantu perusahaannya Yang bahkan banyak Yang ibaratnya beberapa Udah mau go IPO ya pak Ya jadi saya punya Jujur ya pak ya Saya pulang dari China itu Saya malah dapet Ilham baru Hikmat baru Terus saya mikir Wah ini berarti Suatu saat nih Kita harus bisa IPO juga nih Gitu sih pak Harapannya Amin pak Itu saya belajar dari pak Helmy sih Ya berapa penting juga networking ya Betapa pentingnya ya Ya Menurut saya networking penting banget ya pak Jadi kadang-kadang Kalau pengusaha Yang maksudnya mengukur mereka Udah di titik tertentu Mereka mungkin merasa Networking itu gak penting Padahal Menurut saya Kita itu gak bisa sendiri ya pak ya Mau usaha Mau bisnis Mau makin berkembang Semua pasti butuh partner Pasti butuh partner bisnis Partner yang cocok sama kita Jadi saya rasa Networking itu sangat penting gitu Makanya kemarin kan Jujur saya tuh udah ngikutin pak Helmy ya Dari tahun 2020 ya pak ya Pak Helmy bikin podcast Segala macam Terus saya mikir Wah kayaknya saya perlu bikin podcast juga nih Akhirnya minggu lalu bisa podcast sama pak Dua minggu lalu bisa podcast sama pak Helmy Sekarang ya diundang bersikur banget Terima kasih pak Ya jadi biar orang tahu ya bahwa Kita kemarin lihat ya startup banyak sekali Gagal ya Gagal gitu Dapat angel investor Dapat apa Investasi lah Kadang-kadang uang investasi ini dipakai Untuk hal-hal yang tidak produktif Untuk flexing-flexing Yang akhirnya perusahaannya jebol Itu keprihatinan kita sama-sama Saya sebagai business coach Makanya saya undang Biar orang belajar Ini loh Kalau mau sukses itu Yaudah Kerja keras Punya mimpi Jalankan gitu ya kan Jangan banyak mencongnya kemana-mana Terus belajar Kan itu Makanya saya undang Richard untuk sharing Ini kan bukti nyata Pendidikan tinggi kadang-kadang tidak penting Ya kalau ngeliat ini Ya bukannya Dalam kasus ini gitu Untuk apa kita pendidikan tinggi Tapi gak applicable Atau kita tidak Dikutin oleh attitude Saya pikir kekuatan Richard itu adalah attitude ya Wah amin pak Ya betul Dan dia menjaga Dia tahu bahwa Tuh ya Saya bukan saja supaya Karena saya sebagai seorang communication coach Betapa pentingnya komunikasi Betul ya Cade? Setuju banget sih pak No way kita bisa sukses Kalau gak bisa ngomong Betul kan? Bener Dan saya rasa semua pengusaha sukses itu adalah Pengusaha yang memang jago berkomunikasi Jago jualan Jago komunikasi Setuju banget pak Itu ilmu paling penting ya pak ya Iya ya ya Di dalam bisnis Di dalam kehidupan entrepreneur gitu Warren Buffett aja Dia bilang Apa Pelajaran yang paling berharga Yang dia pernah ikutin adalah Pelajaran public speaking Dari Dale Carnegie Setuju sekali pak Iya ya Dale Carnegie ya Saya dulu ikutin baca bukunya juga Mencari kawan dan pengaruh orang lain Wah Dan Richard hari sekarang menjadi penulis buku Bukunya bagus pak Terima kasih pak Berapa buku? Sekarang 4 buku pak 4 buku? Iya Kamu nulis sendiri atau ditulis sendiri? Saya nulis sendiri semua Dan memang Gila serapi itu Seruntun itu 3 buku awal saya nulis sendiri 4 bukunya saya rekam video Tim saya yang catatin pak Gila Iya Dan puji Tuhan bersyukur juga 4 buku itu memang kita semua 100% profit kita donasiin pak Jadi kita kurang lebih Udah sekitar 3 tahun ini Kita donasi ke 6 panti asuhan Kemarin juga baru bikin 3 pemasangan kaki palsu Untuk Tuna Daksa Itu di Panti Di Jakarta Ya itu Jadi intinya Saya sih Pengen lebih banyak berbagi juga ya pak ya Ya maksudnya Satu sisi Harus ada bagian itunya Iya Jadi gak tau ya Mungkin banyak orang bilang Ah nih orang Anak-anak muda Sekarang fokusnya nyari uang aja nih Nyari kekayaan Kadang kan gak Gitu juga ya pak ya Kadang saya pernah pak Di satu sisi Kalau kita fokusnya cuma kekayaan Ngejar duit Itu kosong pak Kayak ibarat tuh Kayak hidup kok Berasanya kok cuma Cuma ngejar kekayaan Iya Cuma ngejar cuma sekedar uang Yang ibaratnya pas pulang itu gak dibawa pulang gitu Nah itu tuh satu titik Satu titik saya mikir Apa ya Yang bisa Saya tambahkan di dalam kehidupan saya Apa sih visi-misi hidup saya gitu Dan saya inget banget Saya dari dulu pak Dari tahun 2015 Saya tulis di dream book saya Saya tuh punya visi-misi Saya ricat Danira Putra Ingin selalu jadi Pribadi Yang bisa menjadi banyak berkat Bagi banyak orang Bermafat bagi banyak orang Dicintai Tuhan Dan Ketika saya pulang Banyak orang-orang Ibaratnya tuh Diberkati hidupnya Melalui saya gitu Dan di satu sisi Saat itu juga Ya saya akhirnya coba mulai tulis buku Dan Bersyukur juga dari buku itu Bermafat bagi banyak orang Mereka teredukasi semua Dan dari profit-profit itulah Yang kita bisa salurkan juga Untuk bantu-bantu Saya tuh punya visi-misi Untuk anak-anak ya pak ya Anak muda terutama Makanya kalau saya Mungkin berbagi Berdonasi itu Lebih baik ke pantiasuhan Karena saya rasakan itu adalah Anak-anak itu kan sebenarnya Gak salah ya pak ya Kita gak tau Anak itu dilahirkan dari keluarga mana Terus mereka mungkin Dari keluarga yang Broken home Mungkin gak punya orang tua juga Dan saat itu Mereka pasti punya kondisi susah gitu pak Makanya mereka masuk anti asuhan Dan itu adalah Anak-anak yang mungkin Menurut orang adalah Anak-anak yang kurang beruntung Yang sebenarnya mereka butuh bantuan kita Butuh durungan kita gitu Dan dari situlah Saya mikir Semua donasi Semua profit Bahkan ke depan pun Saya masih punya cita-cita Pengen bangun yayasan Pengen bantu panti asuhan Pengen bangun sekolah gitu pak Iya Itu amin terwujud deh Gitu Oke Kita belajar banyak Terutama tentang dream book ya Setuju pak Saya kan sebentar lagi akan bikin seminar Yang cukup bikin heboh ya Ada 12 night Saya hanya menerima 12 murid Salah satu yang saya ajarkan Saya kan lifetime coach ya Saya kan nge-coach mereka Seumur hidup Betul pak Ini keren banget sih Iya mohon maaf yang Belum terpilih gitu Karena yang daftar banyak sekali Selesaikan materi saya ajarkanlah Bagaimana menulis mimpi kita Dalam sebuah dream book Saya melakukannya Ya mungkin dulu saya punya 50 mimpi ya Yang saya pikir mungkin 40-an udah tercapai 40-an udah tercapai ya pak 39-an udah tercapai Ya tinggal 11 lagi Jadi ya Richard pun melakukan hal yang sama Wah amin pak Iya ya ya Jadi betapa hebatnya mimpi Betul Dan perlu banyak orang yang Ibar kalau mau sukses ya Harus punya role model ya pak ya Iya ya Oh iya Dan saya yakin banyak orang itu Maksudnya pak Helmy udah Bener-bener orang yang Menurut saya ya Pribadi yang humble Pribadi yang penuh semangat Bahkan pak Helmy itu Kalau saya lihat tuh Pribadi yang selalu Apa ya pak ya Selalu Menginspirasi pak Dari setiap Dialognya pak Helmy Saya ingat banget pak Helmy Di China Tiap hari ya Bikin konten Menginspirasi Mengindikasi Saya lihat Wah ini bener-bener Role model saya Iya jadi Saya rasa Bawah teman-teman Harus ikut nih To have back sih Oke Thank you Richard Terima kasih banyak pak Helmy Sukses ya Salam papa mama Salam Sean Kokomu Adik-adikmu ya Siap Terima kasih banyak pak Helmy Oke siap Terima kasih banyak pak Oke terima kasih Dan kita jumpa lagi Dengan tamu hebat saya Salam sejahtera Bye bye Terima kasih sudah menonton Helmy bicara Jangan lupa untuk Like Comment Share Dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa